Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian memiliki kuota internet dan baterai yang cukup Kalau gak punya kuota nebeng wifi sebelah aja, serta berada di tempat yang aman Jangan nonton video ini pas lagi tidur, karena ya gak bisa Kalau udah mengerti, yaudah oke, putar intronya Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tidak pernah lulus Pada video kali ini, admin akan buat konten lagi Admin bakal berusaha untuk ngebuat 1 video 1 hari Dan di video kali ini, admin pun berandai-andai Apa jadinya jika Ultraman itu ada di dunia nyata? Dan suatu saat akan ke bumi Mungkin di pikiran kalian Ultraman tersebut bakalan dipuja Dan kalian berharap bakal jadi human hostnya Tapi, apa kalian yakin? Mari kita berpikir, serealistis mungkin Apa jadinya jika Ultraman ada di dunia nyata? Jika ada Ultraman yang tiba-tiba turun ke bumi Alih-alih dianggap sebagai pahlawan Ultraman tersebut akan dicap sebagai makhluk yang berbahaya Iya kalian bayangi aja, ada makhluk segede gedung berkeliaran Tentunya ya bakal diburu Dan terlebih lagi ini alien coy Udah pastilah bakal diserang habis-habisan Bahkan mungkin dibunuh Jangankan alien, sesama manusia aja tempatnya beda Itu bisa dicurigai Apalagi alien, dengan tinggi 50 meter Tiba-tiba ada di bumi Udah pasti keberadaannya bakal diburu dan dicurigai Apakah itu ancaman atau enggak? Di film Ultraman The Next, serial Nexus, dan scene Ultraman Kondisi seperti ini terjadi Ultraman memang akan diburu bahkan bersama sang hostnya sekalian Dan menaruh kecurigaan yang tinggi kepada Ultraman tersebut Ultraman turun ke bumi Maka Ultraman tersebut akan disembunyikan dari masyarakat Kalau udah diburu NASA aja dikabarkan menutupi penemuan alien ke publik Itu kabarnya Dan sampai sekarang misterinya masih belum terpecahkan Nah pastinya Ultraman pun akan disembunyikan keberadaannya Karena dia juga alien Termasuk sang host Ultraman Dan mungkin bakal diisolasi dan diintrogasi sama kek poin pertama Tapi kalau udah terlanjur kesebar gimana? Oke lanjut poin ketiga Di serial Ultraman Nexus Ada yang namanya Memory Police Yang bertugas menghapus ingatan yang berkaitan dengan monster dan Ultraman Dan media akan memberiktakan kejadian lain demi menutupinya Tapi itu masih kurang Karena alat penghapus ingatan tentunya bakal sulit dijalankan apalagi orangnya banyak Jadi yang bakal terjadi Pemerintah dan media akan bekerjasama untuk menutupi kejadian ini dan keberadaan Ultraman Kalau udah terlanjur tersebar mereka bakal bilang semua baik-baik aja Dan oknum ketiga akan membuat sebuah berita hoax yang mengatakan Ultraman itu beginilah, begitulah dan berita semacamnya Tapi paling utama pemerintah akan menyebarkan berita yang akan menenangkan hati masyarakat Jika seandainya keberadaan Ultraman sudah tersebar Di dalam dunia Ultraman Para manusia sudah tahu Ultraman baik dan Ultraman yang jahat Itu pasti berbeda Kita mengenalnya dengan istilah Ultraman dan Dark Ultra Nah kalau di dunia nyata kita, kita gak bakal tahu siapa yang sebenarnya baik Manusia bisa menganggap keduanya jahat Atau manusia akan salah menentukan siapa yang jahat Begitu pula dengan sifat Ultraman Dia itu gak akan bisa ditebak Mereka adalah makhluk yang lebih superior dibandingkan manusia Jadi mungkin sifat aslinya akan jauh berbeda dari cerita di Ultraseries Jika Ultraman turun ke bumi, monster menyerang Maka akan ada tim attack spesial untuk menangani mereka Di dunia nyata ini akan ada Tapi sifatnya semacam divisi dari militer atau pemerintah Bukan organisasi khusus yang punya kewenangan sendiri Dan tentunya gak ada senjata laser pemusnah Atau pesawat super canggih yang bisa nembakin mereka dengan laser Apalagi robot tempur yang tingginya sama seperti mereka Bentar-bentar, tadi suara admin kok kayak channel kok bisa Yaudah lanjut aja Kalian pernah nonton Shin Godzilla? Kalau udah pernah, maka kalian tau senjata apa yang ada di pikiran pemerintah Untuk menanggulangi Godzilla Iya, nuklir Nuklir adalah senjata ilmiah paling mematikan hingga sekarang Bahkan PBB pun melarang nuklir yang berlebihan Tapi kalau misalnya ada monster di dunia nyata Dan Ultraman juga dicurigai sebagai penjahat Dan harus dimusnahkan Maka senjata yang akan digunakan adalah nuklir Karena senjata laser kayak tadi itu gak mungkin ada Dan juga robot tempur gak mungkin ada Nah, sekarang kita anggap Ultraman itu baik Manusia percaya 100% sama Ultraman Ultraman pun kayak gitu Terjalin komunikasi Maka sang Ultraman tidak akan bertarung di kota Ultraman akan berusaha mengeluarkan monster dari kota Baru terjadi pertarungan Mirip-mirip Ultraman Nexus lah Dimana pertarungan kota itu gak ada Ada, tapi udah di episode menjelang tamat Itu pun karena musuh berhasil membuat penghalang Metafield Jadi Nexus gak bisa mindahin mereka Tapi kalau di dunia nyata Manusianya yang akan meminta sang Ultraman bertarung di luar kota Dan Ultraman bener-bener melakukannya Didorongkan bisa Masa membanting monster sanggup Dorongnya gak sanggup Yang betul-betul aja lah kau ini Oke, jadi itu dia gambaran Kalau seandainya Ultraman dan monster itu ada di dunia nyata Jangan berpikir Ultraman akan disanjung Gak akan itu Kecuali memang udah dipastikan baik dan sahabat manusia Itu pun keberadaannya bakal ditutupi Karena ya gak mungkin lah bakal disebarin gitu ya kan Dan satu lagi gak mungkin ada yang namanya senjata fiksi Laser Apalagi robot tempur segede gedung Mana mungkin Oke, sekarang kita kembali lagi ke sesi baca komentar Hashtag BacaTPL Dan kita balik lagi ke sini setelah 2 video 2 video ya Kenapa kemarin gak ada Silahkan baca di tab komunitas Disitu udah ada dijelasin Jadi yaudah, kita langsung aja baca komentar kalian Kita lihat apakah komentar kalian dibaca kan Atau enggak Dari Zuhal Barusan bangun langsung nonton Alah, apaan sih? Dari Devan Xiaomi Mantap, semangat buat videonya min Lebih semangat lagi kalau kalian tonton iklannya sampai habis Dari Rizvan Official Bang, bikin konten game dong Udah ada kepikiran Tapi peralatannya atau perlengkapannya itu belum mencukupi lah gitu Jadi, kapan-kapan aja ya Dari Eren Gimang Semoga bang lulus Lulus apa dulu nih? Kalau sekolah udah lulus Dari Ini bacanya gimana? Ya, pokoknya dari dia lah Min, menurut admin Ultra Warrior terkuat Siapa? Kalau untuk sekarang sih dari statistiknya Ultraman Zero ya Dari Reza Jom Apakah suatu hari nanti tidak pernah lulus menjadi sudah lulus? Dibahas lagi Lulus apa dulu nih? Kalau nama sih gak akan berubah ya Tetap tidak pernah lulus selamanya Dari Paduka Sugiono Serius nama lu Sugiono? Min, Ultraman Showa yang paling lu sukai apa? Harusnya siapa ya, bukan apa? Gue sih sukanya Ultraman Leo karena udah nama tim serisnya Gak tau kalau yang lain Dari Binsam Bang, form Ultraman New Generation Favorit abang apa? Gue suka banget sama form Ultraman Tiger Poton Earth sama satu lagi itu apa ya namanya? Ultraman Jeet Aduh, dia pokoknya warna merah Dari Arfayoda Surya Tantra Min, kenapa Geet gak bisa pake form originalnya lagi? Nanti kita cari tau sama-sama, oke? Dari Psy-X Nara Kenapa sekarang mau fusion aja? Lama Enggak, enggak, enggak Kalau di kita nontonnya lama Tapi kalau di sana itu bentar Kenapa gitu? Karena dalam Ultraman itu Itu satu menit di sana Sama dengan satu detik di luar Jadi gak lama Kalian bisa lihat di UGF NGH Itu gak lama kan? Nah, kayak gitu sebenarnya Dari Hashirama Senju Bang, kapan lulus Dibahas lagi Dibahas lagi Dari Selva Aditya Ultraman 1966 Z, Fuma Digabung jadi form Ya mana aku tau Emangnya aku subura ya? Dari Zufiling Ensen Giant Kok ada batasan 3 menit di bumi? Untuk yang murni itu gak ada Tapi kalau Ultraman 3 Itu ada 3 menit Tapi sejauh ini Mereka yang murni itu Gak ada batasan Dari Jaguar Faruk Kok gak ada sesi baca TPL? Hmm, di video itu udah dijelasin Bagus-bagus Di 2 video kemarin ya Itu udah dijelasin Kenapa gak ada sesi baca TPL-nya Kenapa masih ditanya juga? BTW kenapa aku pilih dia ya? Ya mungkin dia beruntung aja Segitu aja video kali ini Jika kalian suka video ini Boleh lah Tekan tombol like-nya Dan subscribe Biar subscriber channel ini banyak Kalau banyak Amin bisa pamer ke temen-temen Jangan lupa komentar juga Dengan hashtag Baca TPL Biar komentar kalian Amin bacain Milihnya random ya Dan bebas kalian komen apa aja Share juga video ini Ke mana aja Ke temen kalian boleh Ke pacar kalian boleh Ke Planet Mars juga boleh Ya sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax